Oke, sahabat semua, untuk kali ini saya mau datang ke sebuah rumah yang di tengah, ini ya, termasuknya di tengah hutan, di pinggir desa tapi di tengah-tengah rawa, dulu dibangun dengan baiknya, bagusnya, untuk pinggir-pinggir tebingnya udah ditalut semua. Tapi, sudah ditinggalkan pemiliknya, nggak tahu sekarang kemana, sudah bertahun-tahun ya, kosong, nggak ada ini lagi di sini, di kalangan masyarakat sekitar, ini, di apa, dikosipin begitu angkernya, oke. Kita akan coba masukin, kita datangin rumahnya, kita lewat jalan depan saja. Ini tuh, pembangunannya begitu ini ya, talutnya dari batuk semua. Dan, ada kolamnya juga, kolam ikannya, tempatnya luas benar ini sebenarnya. Pintu saat ini udah terkesan angker, karena yang pemiliknya udah nggak tahu, nggak tahu, di mana beliau berada. Untuk naiknya sendiri dari sebelah mana ini ya, nggak ada tangganya, baru dari sana tadi. Oke. Ada dua ya, untuk rumahnya. Yang ini satu, bangunannya udah modern, udah menggunakan bajaringan. Tapi ya, udah awal-awalnya bajaringan dulu, jadi udah lama benar. Oke. Kita akan coba naik ke situ, soalnya itu ada di atas. Oke, ikutin terus, jangan skip. Ada apa di dalamnya, yang kata masyarakat, udah di gosipin. Ini ya. Angker. Oke, kita lihat. Oke. Kita akan datengin. Ini di hari kedua saya hunting. Jadi nanti, kalaupun tidak dapat buruan ya. dapet pengalaman. Oke. Untuk rumahnya sendiri di atas itu. Kita akan naik. Selasananya beda. Dan ini, aduh. Astaghfirullahaladzim. Suara apa tadi? Dari samping, kita bisa melihat ke arah rumah yang bawah. Yang bawah itu nanti yang terkesan lebih ini ya. Angkernya. Untuk di sini. Sudah benar-benar tidak terawat. Sudah sampai di ruangan dapur ini seharusnya. Karena tidak ada apa-apanya. Pembangunan belum selesai, tapi sudah tidak diteruskan. Tidak tahu untuk pemiliknya sudah kemana. Ini dulu dari pohon-pohon ini. Masih kecil. Setinggi orang dewasa saja belum sampai. Sekarang sudah segede ini. Setinggi ini. Sudah lama benar. Untuk pohon. Akasihannya sudah gede-gede benar ya. Tapi di sini sepertinya tidak ada buruk. Tidak ada topai. Tidak ada kehidupan. Oke. Kita akan turun ke situ. Kita cari jalan. Lewat sampai di sini bisa tidak ya? Oh, bisa. Bisa teman-teman. Ini kita bisa turun di sini. Ada anak tangga dan di bawah situ ada. Tapi nanti kita akan masuk rumahnya lewat belakang. Lewat dapur. Nyeramkan. Oke. Ini bagian belakang. Bagian dapurnya. Tinggi-tinggi benar ya. Untuk tangganya. Rumah yang atas. Dan ini rumah yang bawah. Oke. Aduh. Kita masuk. Kita masuk lewat dapur ya. Lewat belakang. Untuk pohon-pohon. Rumput-rumput liarnya sudah. Mulai masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Dapurnya sendiri. Ini pegangan mandinya. Ini pegangan mandinya. Kita lihat. Kita lihat. Tempat lainnya. Untuk kelawar ya. Di sini cuma ada kelawar. Kelayar. Kelawar. Tuh kelawar. Kelawar. Di atas pelafon. Terbang. Terbang-terbang. Kelawarnya. Agak merinding ya saya. banyak-banyak ini benar-benar sudah cari hak miliknya kelelawar ya ini yang di luar ada satu suasananya beda sobatmu kelelawar semua dalamnya hawanya benar-benar beda untuk dulunya tanah mandinya udah modern ya oke kita lanjut kita lihat ke kamar yang di sini di sini tidak ada apa-apa kamar yang tadi tuh oke sahabat kita keluar ada suara kita lihat dari luar aja kalau di dalam kayaknya tadi ada yang ini ya suara-suaranya saya sendirian di sini soalnya cuma membawa senapan senapan tua yang menemani kalaupun senapan tidak bisa berbuat apa-apa kalaupun kita berhadapan dengan makhluk-makhluk yang kayak gitu oke kita keluar aja kita lanjut kita pos yang di luar aja terima kasih di kolamnya kolam ikannya bekasnya panjang bener sampai sana itu ada kalau 50 meter panjang itu tempatkan dari luarnya ya rumah itu ini di depannya ada kolam kolamnya oke sahabat saya mau cepat-cepat meninggalkan tempat ini oke setelah saya mendengar suara tadi saya agak ini ya takut oke oke sebenarnya kita nggak boleh takut selain kuasa dan apa yang membuat kita yaitu Allah kita tidak boleh takut selain kepada Allah tapi kalaupun nanti ada penampakan kan nggak lucu jendirian ini kolamnya juga ada yang di atas tadi nggak tahu entah ada ikannya entah nggak ini teratai putihnya banyak bener ini oke itu yang atas tadi kolamnya kolamnya ada dua ya yang panjang-panjang itu di sebelah sana jauh dari sini sekitar tiga puluhan meter ada kolam lagi begitu besarnya di belah sana itu atas tapi saya tidak mau ke sana sini aja oke sahabat terima kasih bagi yang sudah mengikuti dan menonton video ini sampai selesai terima kasih atas waktu tontonnya saya akan pulang karena takut juga lah disini lama-lama ya sendirian jauh dari rumah warga oke terima kasih waktu tontonnya sampai juga lagi di videoku yang lain assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih